Ketorunan dari Zeriat-zeriat po gede Nenek moya Nah, ayo ceritanya Dari po pisangkut po nih Tau kamu pisangkut? Di koleng kakau bila nih Nah, sangkan dia belek Emang bersuh itu Jika itu gede Dikarnokan Emang bersuh itu Ali waris Nah, jadi diserahkan gede Gede Sapo namo gede Orang dulu manggilnya pakman Pakman namo gede Berarti emang bersuh itu Memang bergede nih Tau Memang bersuh itu gede Tau suai benerlah Diserahkan Kau emang bersuh itu Oleh karenonya Ali waris rano Jadi beliknya aku emang bersuh Dikarnokan gede Dulu nih Lah mati gede jenten Yang dikau bisa ngkutu Bebek langkut Ya bebek bisa ngkutu Bebek sangkut bukan turunan ya Nah, iya gede Bebek Bumai besok Dua beridik dengan Bebek Nah, berangkali Yang mana aku tak boleh ngerti Jadi disibuk umur mahjan Umur mahjan Aku dari Aku dari Bebek Bumai Mbak Anbik Umai itu Dari mana Sehingga nyol Aku lagi kecil Selalu main-main Nyol Di rumah Bik sangkut tu nih Oh, olehnya Bebek Malmu Bumai dulu Kak tu belik Bebek Bumai Itu Iyalah Beliknya Beliknya di Dukun Begitu Pak Dukun mati Tak ada belik Ke Bebek Bumai Belik Bapak dah ham Nek Nek Bapak dah ham Nek 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 Nah Berarti yang megang pertama dulu Bebek kamu dulu dulu yang pernah-pernama gangnya siapa nama Bepak kamu dulu deh ya udah nama Bepak kamu dulu siapa Oh luasana pernah ada diocerito selanya diocerito-cerito apa dulu tuh diunrimo dari mana misalnya memang keturunan nombongan Bepak punya goyang itu tuh goyang dulu kan turunan warna-warna plembang iya iya misalnya Bepak di plembang pernah ada di ceritakan anak-anaknya masa aku tuh ceritakan anak-anaknya dari Bepak-Bepaknya dulu turunan goyang itu iyalah Bepak-Bepak Dukun dulu nih gede pisir pun lah gede Bepak Dukun kami nah di Bepaknya lagi iyalah masih keluarga goyang ni milik ke kami itu urusan tu itu anu ya berarti masih zaman blend tau di waktu itu apa lebih lagi lebih lagi dari zaman blend tau eh bapak-bapak Dukun apa ini aku kira-kira zaman taroklah wajah pahitan mungkin ada pernah dengar ya karena kan ini istilahnya tuh permainan ini menpecahnya tuh kan peralihan antara dari Hindu Buddha itu iyalah ke Islam jadi ibarat tuh habis majapahit kurasa baru adoh ini ini itu nganyi-nganyi ngosik yang di Hobo pernah pegangnya dengan waktu itu yang dukun itu sapu gede gede vesik sapu bukan dia pernah megang debus itu oh bukan tempat cabus yang megangnya madat-madat dia yang madat kulipahnya kulipahnya dulu bepak bepak yang di Jakarta bepak 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 makmus Nah tak tahu kalau berang-berang pusako yang dipegang pahamil Nah itu dari situ juga apa? Serumpun itu juga Sejak berang itu Bergabung dengan debus tadi ada apa lain? Tidak, lain Yang luji itu Yang dilibut itu Itu apa itu? Ya kuningan Bukan itu Pernah tahu gak masaku untuk apa misalnya di waktu itu? Untuk gak pernah dipakai di rumah Kak Buka ujilin pakai ujilin terai Pernah tak nampak ditembak oleh telur Juman 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 Jadi dibuang ngenyo waktu di Tanjung Garang Itu tuh oleh di Yuko Oh pernah dibuang kan? Iya Belik Mbak Buka ujilin teraih Mbak Buka ujilin teraih Mbak Buka Berarti lain Yang kabarnya apa namanya? Debus Sebelah di Tbau itu Mak mana jeritanya? Itu desa Buk Legion Ditual itu 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 oh aku tahu aku tahu aku tahu itu sedikit pun itu tak bisa karena orang itu orang itu ngirimkan sugu suguhnya 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 ada sejarahnya dulu kan dikayak sejarah jadi semalam ini malam ini kan orang latih di bumut cuman jangan ngopati orang ini aku rekam latih latih berterbangan kan aku aku dengar cerita sejarah kamu baca eh eh kalau di kalau orang diri ini belajar nabu terbangan dikalo pak ngajar berdekir jadi ada yang rombongan gede maya ngajar terbangan nah aku melu dulu nih melu belajar berterbangan ini kato kuranganmu yang ngaput ini kurang di sana maulah ya seluasa gimana emang mana abad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati